Halo sahabatku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini berjumpa lagi di channel obik kreatif ya disini saya akan menjelaskan cara membuat gantungan dari gantungan pipa paralon banyak sekali yang bertanya tentang ini Mas gimana cara membuat dudukannya gimana cara membuat gantungannya ya gampang sekali setelah kita membuat motifnya sekarang kita tinggal melobangi ya dari belakang dari sini saya mengukur pakai penggaris untuk mengambil garis tengahnya oke buat sahabatku yang masih belum subscribe sini ini silakan subscribe ya silakan di like share dan komen di bawah jika ada pertanyaan jika video ini bagus silakan di share juga oke sobatku disini saya akan ngebor satu pipa paralonnya oke seperti biasa saya akan ngebornya menggunakan board tuner sobat-sobatku oke sebelum kita mulai saya memasukkan dulu mata bornya kalau mata bornya ini terserah aja yang penting bisa melubangi bisa melubangi pipa parolnya aja enaknya ini port tuner ini seperti ini aja tinggal masukkan kunci tinggal dibuka di kunci mau berapa pun jenis ukuran mata bornya bisa-bisa aja ya nah oke saya akan mengambil atau menghubungkan arusnya dulu guys ya saya sambungkan arusnya ke listrik agar board tunernya hidup kalau hidup ya bisa bekerja kalau nggak hidup ya nggak bisa bekerja nggak bisa alatnya digunakan guys Oke guys disini saya sudah dapat polanya dari belakang ya bahan yang mau dibor itu sudah dapat mungkin arah kameranya kurang pas sebelah kanan saya pindahkan dulu sebelah kiri guys saya pindahkan sebelah kiri agar lebih jelas lagi cara ngebornya itu selamat menikmati ini ngebornya melubangin ya itu keliling ya untuk lingkaran kecil lingkaran kecil lingkaran kecil oke seperti ini guys hasilnya seperti ini ya tinggal kita cari gantungannya dari paku beton ya ataupun paku biasa ataupun baut juga bisa ya nah disini saya mencontohkan gantungannya menggunakan bangku saya saya paku seperti ini dan saya masukin pipa paralonnya yang kita bolongin tadi kita masukin ke dalam yaudah guys gini aja kan tidak sulit untuk membuat dudukannya itu jadi kalau atas dan bawahnya ini bolong jadi cahayanya itu atas nampak bawah juga nampak kalau ditutup di bawah nanti cahayanya cuma ke atas aja mungkin itu saja guys yang bisa saya berikan jangan lupa ya subscribe terus channel ini oke terima kasih sub indo by broth3rmax